Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu rasun, salam rahayu, teruntuk baraya dan juga sahabat setia ahli riwayat semuanya Sebelum kita menuju ke video vlog kali ini Admin akan menjelaskan tentang sejarah dan juga riwayat batu puter ini yang berada di Ujung Genteng Keramat Batu Puter di Kampung Batu Puter RT02 RW02 Desa Ujung Genteng Kejamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi Merupakan salah satu tempat keramat yang berada di pesisir pantai selatan Ujung Genteng Sukabumi Juru kunci menjelaskan keramat batu puter ini mulai dibuka sekitar pada tahun 1946 Dan merupakan kisah tilemnya Prabu Siliwangi berupa lingkaran batu dengan diameter 3 meter persegi Banyak versi perihal moksa Prabu Siliwangi ini dari mulai Gua Kutaman Sukabumi Keramat Batu Puter dan yang paling mas'hur adalah Lewung Sancang Garut Namun mana yang benar Wallahu A'lam bisawab Juru kunci menjelaskan Keramat batu puter ini adalah petilasan yang haji wali sakti kudratullah yang bermakna seorang waliullah yang sakti atas kudrat irodat Allah SWT Akses menuju tempat keramat batu puter ujung genteng ini bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih satu jam lamanya dari ibu kota kecamatan Ciracap Dengan jarak 15 km dan masuk dari jalan utama jalan raya ujung genteng kira-kira 300 meter ke lokasi batu puter Kebanyakan yang jarak ke tempat ini dipercaya oleh masyarakat sebagai media syariat untuk meminta barokah kepada Allah SWT Dengan segala permasalahannya Seperti keluhan dalam bidang usaha Namun lanjutnya ada juga pejarah yang menginap sampai 3 hari 3 malam untuk berzikir mendekatkan diri kepada Allah SWT Atas keberkahan Sohibul Makbaroh yang haji wali sakti kudratullah Terkadang ada pula yang punya niat untuk ikut mencalonkan sebagai kepala desa, anggota dewan, dan lain sebagainya Berdasarkan pengalaman dari salah satu pejuaroh yang berhasil Tentu ini semua atas izin Allah SWT Syariat juaroh kesini Alhamdulillah hasil maksud dan tujuan Oke Baraya, untuk mengetahui bagaimana review konten vlog sejarah kali ini Supaya tidak salah menafsirkan Harap tonton videonya sampai akhir ya Dan tentu vlog kali ini jauh dari kata sempurna Dan Al-Fakir sangat menantikan koneksi dan komentar dari Baraya semuanya Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun salam rahayu Teruntuk para rakyat dan juga sahabat setiap ahli riwayat Dimanapun anda berada ya Pada kesempatan kali ini Al-Fakir sedang berada di Kawasan Ujung Genteng Tepatnya daerah Sukabumi ya Bundan bang Oke dan Admin akan mengunjungi salah satu Patilasan Prabu Siliwangi ya Yang berada di kawasan Ujung Genteng baraya Dan patilasan ini dipercayai oleh masyarakat sekitar Sebagai tempat kholwatnya Prabu Siliwangi dan Ada pendapat dari versi yang lain bahwa Prabu Siliwangi itu Tilnya itu disini baraya ya Kemarin kita sempat Berkunjung ke salah satu goa Yang dimana disana pun Katanya tempat terakhir dari Prabu Siliwangi Dan juga di Batu Petar ini Katanya pula Tempat dimana Terakhir Prabu Siliwangi itu Sebelum berpindah alam Dan tentu yang seperti kita ketahui Di Leweng Sancang Yang dimana Leweng Sancang tersebut berada di Kabupaten Garut Mas Hur berpendapat bahwa Prabu Siliwangi itu Kholwat dan juga terakhir Terlihat di alam manusia itu Di Leweng Sancang ya Leweng Sancang baraya Oke dan kita akan melihat Untuk Mengungkap sejarah patilasan Dari Prabu Siliwangi ya Yang dimana Di area kawasan Ujung Genteng ini Tepatnya di Kampung dimana saya berada Ada satu patilasan Yang seribaduga Ya ini Prabu Siliwangi ya Kemarin kita sudah Berkunjung ke salah satu pihara Terbesar di kawasan Sukabumi Ya ini ada Patilasan yang semar Dan juga Patilasan Prabu Siliwangi Yang sangat kental Dan aura mistisnya Terasa sekali baraya ya Dan kali ini saya akan Menunjukkan kepada baraya ya Bagaimana keadaan Di area batu puter baraya ya Jadi kita akan Meriwayatkan pula Asal usul dan juga sejarah Di balik Batu puter ini ya Oke jadi tak lengkap Ketika baraya berwisata alam Ke salah satu kawasan Patai terindah ya Yang berada di ujung Genteng Disarankan untuk bisa Berkunjung ke Patilasan Prabu Siliwangi Yang ini batu puter ya Oke Ya tepat di arah sebelah Samping kanan kita Satu warung abah ya PS Macan Tutul Putri Wijaya Oke jadi disini Lekat sekali dan Kawasannya banyak Seperti padepokan ya Oke dan Tepat di hadapan kita ya Ini adalah Salah satu kawasan Yang dimana Kawasan tersebut Lokasi dari keberadaan Patilasan Prabu Siliwangi Yang ini berbentuk Batu puter baraya ya Oke kita akan Memohon izin Kepada kuncian ya Disini tertera Satu papan yang menjelaskan Batu puter baraya ya Oke Ya Untuk menuju ke kawasan Batu puter ya Kita akan ngobrol Kepada Kesepuhan disini Assalamualaikum Oke baraya Jadi Kita sudah Ngobrol bersama Ahlawila yang berada disini Dan salah satu Yang dipercaya oleh Kesepuhan ya Bahwasannya Situs Makom Atanapipatilasan ini Adalah Patilasan dari Prabu Siliwangi Yang Wallahu'alam bil murad Katanya Dari ahlawila Disini menjelaskan Bahwa Yang disebutkan adalah Yang haji Kudratullah ya Dinisbatkan sebagai Waliyullah Atas kudrah Irodah Allah Mungkin seperti itu Yang bermakna Daripada kudratullah Tersebut ya Jadi mohon maaf Dari para kesepuhan Disini Tidak Untuk bisa Berwawancara Yang ditakutkan Bagi para kesepuhan Disini Intinya Lebih menjaga Dan juga Tidak Tampil di media Sebagai bentuk Privasi ya Baraya Dan kita harus Berhusnuzon Kepada Ahlawila yang Berada disini Dan tentu Harus berbaik Sangka saja Tapi Mang air Sudah diberikan Ijin Kalau Ingin untuk Berjaroh Dan juga Mengambil beberapa Video Silahkan Asalkan dengan Menggunakan Adab-adab tertentu Dan disini ada Satu Mushola Baraya ya Mushola ini Dipersilahkan Kepada para Muih bin Jorah Yang ingin Bilbarokah Ke Patilasan Yang Haji Kodratullah Atau Nama lain Daripada Prabu Siliwangi Wallahu'alam Bilmurad Karena Mang air Pun Ada satu Informasi Bahwa Makom Karamah Yang Kodratullah Itu ada Di pelabuhan Ratu Tapi Wallahu'alam Bilmurad Tingkat Kebenarannya Itu Gimana Gitu Dan disini Baraya Bisa Lihat Satu Lambang Yang dimana Disini Tertera Keramat Batu Puter Yang Haji Wali Sakti Kodratullah Surade Ujung Genteng Baraya Oke Dan ketika Kita berbicara Tentang Yang Prabu Siliwangi Ya Tentu Banyak Sekali Versi Dari Mulai Kholwat Dari Mulai Tirakat Dan juga Petilasannya Seperti Itu Dan kita Akan Melihat Bagaimana Keadaan Di Area Dalam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ya Waliyah Assalamualaikum Ya Sahabat Bismillahirrahmanirrahim Oke Baraya Jadi Saat ini Mangair Sedang berada Di Makom Karomah Yang Wali Sakti Kodratullah Jadi Ini adalah Salah satu Petilasan Yang dimana Yang Haji Wali Sakti Pernah Kholwat Yahwallah Ambil Murad Dan juga Ini apakah Petilasan Makom Atau Seperti Apa Dan Insyaallah Tempat ini Menjadi Salah satu Objek Wisata Religi Bagi para Muhibin Syoroh Yang Ingin Berkunjung Ke Makom Karomah Ataupun Petilasan Yang Berada Di Ujung Genteng Sukabumi Ini Anda Bisa Langsung Saja Datang Kampung Batu Puter Tepatnya Di Ujung Genteng Dekat Dengan Pantai Di Area Ujung Genteng Baranya Dan Seperti Ini Keadaannya Lokasi Dan Juga Keramat Batu Puter Yang Dipercaya Oleh Masyarakat Sekitar Sebagai Mendapatkan Ijabah Dari Allah Atas Merkah Karomah Pengersa Yang Haji Kodrat Allah Baranya Dan Seperti Ini Keadaannya Batu Puter Dan Ini Berdiameter Kurang Lebih Ada 3 Metram Kurang Lebih 2 Meter Setengah Kurang Lebih Tertera Seperti Batu Karang Dan Tentu Ketika Baranya Yang Ingin Berkunjung Berjoroh Jangan Lupa Untuk Niat Ketika Berjoroh Disini Napak Tilaskah Sepuhan Tentu Hakikat Dari Allah Dan Hanya Berupa Media Sarean Saja Ketika Baranya Mengunjungi Tempat Ini Oke Baranya Jadi Kita Saat Ini Akan Bertawasul Terlebih Dhabu Yang Dihususkan Untuk Pengersa Yang Haji Wali Sakti Kudrat Allah Bismillah Irrahman Assalamualaikum 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 A'udhu Billahi Minas Syaitan Rajim Ala Ina Aulia Allah Ila Khauf Alayhim Walahum Yahzanun Wa Kuala Ta'ala Ya Ayuhan Nafsul Mutma Innah Irza'i Ila Rabbika Radiyata Mardiyah Fadkhali Fai Ibad Wadkhali Jannati Wa Kuala Ta'ala Wala Tahsaban Allazin Naku Tsilu Fis Sabil Lillahi Am Watan Bah Ahya Un Assalamualaikum Darakum Al-Mu'minin Angtum Salafun Wa Nahnul Akum Tubwa'un Wa Inna Insya Allah Bikum Lahikun Inna Ziknakum Zairina Imtisalan Bi Amri Habibina Was Sayyidina Wa Nabiyina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallama Wat Tiba'an Lisunnatihi Wadu'aan Lakum Anasha Allah Wahashakum Warahim Magurbatahum Magaufar Zunubakum Wakafar Sayyiatikum Warofa'a Darajatikum Watabarukan Bikum Wa'tibaron Bimawtikum Wahadiyatan Minna Ilaikum Wa ilah Hadrati Pengersa Yang Haji Walis Sakti Kudratullah Watawasulan Ila Rabbina Fih Hajatina Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Nadaji Simkuring Dongkap Kayyam Akum Karumah Kalayan Hayang Sejak Silaturahim Nadawidina Pamugi Mugina Abdisadayana Penonton Sahabat Ahli Riwayat Wabil khusus Kangwajisim Kuring Umum Kangwisadayana Pamugi Mugi Kubarkah Karumah Nate Yang Haji Walis Sakti Kudratullah Hakkai Kati Gusti Allah Pamugi Mugi Abdisadayana Ano Nujudipang Parinan Cocobi Dina Perkawis Aliyah Dunia Pamugi Mugi Kugusti Dipang Parinan Solusi Kalayan Rizki Ano Barokahan Hidup Dunia Walakhiran Suma Ala Hadihi Niyati Wakuli Niyati Sol Lihatin Lirido Illahi Ta'la Al-Fatiha Audzubillahimina Shabbat Rajmi Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Ayyakan Aumud Ayyakan Asta'inuh Dinasirat Al-Mustaqim Al-Sirat Al-Lazina Nam Salihim Al-Maktub Alayhim Walam Alhamdulillah Rabbil Alamin Baraya Setelah kita bertawasul Dan berhadiah Intinya untuk Bilbarokah Bertawasul Kepada Yang Haji Wali Sakti Kodratullah Mudah-mudahan Kita semua Selaku Muhibin Syarah Yang sedang Mengalami Musibah Dan juga Pelahi Semoga Atas berkah Karamah Yang Haji Wali Sakti Kodratullah Kita semua Diberikan Solusi Dan diberikan Berkah Oleh Allah Subhanahu Atas berkah Karamah Pangersama Yang Haji Wali Sakti Kodratullah Oke dan Seperti yang Baraya Lihat Disini ada Satu Sajadah Dan Satu Petilasan Yang Haji Wali Sakti Kodratullah Ya Barokallah Dan Tentu Admin Sudah Memohon Izin Kepada Kesepuhan Disini Tapi Beliau Istilahnya Lebih Keprivasi Untuk Tidak Bisa Wawancara Bersama Mengair Dan Menjelaskan Secara Singkat Dibalik Batu Puter Ini Dan Tentu Kita Harus Menggunakan Adab Kita Ketika Mengunjungi Satu Makum Kerumah Atau Petilasan Dan Satu Ruangan Yang Kosong Dan Lebih Untuk Ketempat Berzikir Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Seperti Ini Keadaannya Lokasi Dari Batu Puter Yang Dimana Batu Puter Ini Menjadi Salah Satu Objek Wisata Religi Dan Tempat Kholwat Prabu Siliwangi Dan Satu Pendapat Yang Lain Yaitu Eyang Haji Wali Wali Sakti Kodratullah Dan Ditutupi Dengan Kain Hijau Yang Dimana Kain Hijau Ini Sebagai Media Adab Ketika Menutupi Satu Petilasan Seorang Wali Allah Karena Al-Quroma Fa'inal Ulama Ingdallah Hikuroma Kita Harus Memuliakan Alim Ulama Karena Alim Ulama Adalah Seseorang Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Merujuk Kepada Beberapa Daryl Juga Manjarul Ulama Faka'an Nama Jaroni Wa Manjaroni Faka'an Nama Jarullah Dan Disarankan Untuk Baranya Yang Ingin Berjarah Tentu Kita Berjarah Kepada Alim Ulama Sama Seperti Kita Berjarah Ke Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Barang Siapa Yang Berjarah Ke Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Sama Seperti Kita Berjarah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Yang Dimana Al-Ulama Warusatul Anbiya Tentu Ulama Itu Warisan Dari Para Nabi Baranya Kita Merujuk Kesana Dan Ketika Para Yang Ingin Berjarah Di Makom Karoma Di Petilasan Silahkan Dengan Catatan Ini Hanya Sebagai Media Syariat Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Atal Akas Hakikat Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Baranya Oke Dan Disini Bisa Baranya Lihat Satu Keramik Dan Juga Batu Yang Seperti Karang Dan Berbentuk Melingkar Baranya 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 Masya Allah Dan Jangan Lupa Untuk Memantapkan Niat Kita Ketika Kita Berjuara Oke Dan Ini Adalah Kawasan Daripada Makom Karoma Yang Haji Wali Sakti Kodratullah Ya Baranya Wow Masya Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Baranya Kita Sudah Berjuara Dan Juga Memohon Ijin Kepada Yang Mudah Mudahan Berkat Karoma Dan Juga Irunah Allah Senantiasa Beserta Kita Selakum Hibin Beliau Amin Assalamualaikum Yang Haji Wali Sakti Kodratullah Assalamuala Alayna Wa Alayba Dillah Yusoleh Oke Baranya Kita Sudah Berjuara Ke Akum Karoma Pangerse Yang Haji Kodratullah Yang Dimana Yang Haji Kodratullah Ini Ada Satu Pendapat Bahwa Nama Lain Daripada Pangerse Yang Prabu Siriwangi Yang Dimana Pangkat Dari Kewalian Yang Haji Wali Sakti Atas Kodrat Irodah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Dari Itu Disebutkan Yang Haji Wali Sakti Kodratullah Baraya Dan Juga Di area Samping Makom Dan Seperti Ini Keadaan Bangunan Yang Menutupi Dari Petilasan Ataupun Tempat Kholwat Dari Yang Haji Wali Sakti Kodratullah Alhamdulillah Assalamualaikum Ya Ahla Di'ar Assalamualaikum Ya Ahla Kubur Assalamualaikum Wa'ala Ibadillahi Salihin Alhamdulillah Rabbul Alamin Oke Kita akan Berunjuk Pulang ya Setelah kita Melihat Bagaimana Keadaan Petilasan Tempat Kholwat Yang Haji Wali Sakti Kodratullah Semoga Berkah Keremah Yang Senantiasa Beserta Kita Dan Mudah-mudahan Kita Semua Senantiasa Ada Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa'ata'ala Dan Semoga Kita Semuanya Diberikan Kesabaran Ketika Menghadapi Musibah Inti Daripada Hikmah Pesan Moral Ketika Kita Berjuaroh Ke Petilasan Ataupun Area Makom Karomah Jangan Lupa Untuk Meluruskan Niat Kita Berjuaroh Adalah Sebagai Media Syariat Hakikat Dari Allah Apakah Kita Berjuaroh Ke Petilasan Kemahkom Karomah Ataupun Ketempat Holwa Tentu Kita Berunjuk Kepada Sebuah Dalil Al-Qurama Fa'inal Ulama Ingdallahi Kurama Dan Tidak Apa-apa Ketika Kita Berjoroh Berdoa Berdoa Di tempat Di tempat Dimuliakan Oleh Allah Berhubung Di tempat Tersebut Adalah Seseorang Yang Dimuliakan Oleh Allah Berada Mudah-mudahan Berkah Karomah Yang Senantiasa Beserta Kita Dan Al-Fakir Menjelaskan Atas Semua Ini Dengan Diakhiri Wallahu A'lam Bil Murad Yang Segalanya Hanya Melik Allah Dan Hanya Allah Yang Maha Tau Oke Hanya Ini Saja Yang Bisa Ditampilkan Untuk Selabih Dan Kurangnya Admin Mohon Maaf Admin Ijin Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh